Intro Pemirsa kita lanjutkan kembali dialog membahas terkait dengan PDIP dan juga Demokrat yang tampaknya semakin cair begitu. Apakah ini ada pertanda koalisi baru terbentuk, kesepakatan baru terbentuk jelang pemilu 2024. Masih bersama kami malam hari ini Pemirsa Janseng Siti Daon, Mas Deddy Sitorus dan juga Bang Ray Rangkuti Bang Janseng. Saya mau ke Anda lagi ini terkait dengan tadi pernyataan Bang Ray yang cukup menarik begitu. Apalagi kalau misalnya saya cukup ya katakanlah membaca sesuatu yang tersilat gitu. Dari pernyataan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan pertemuan antara Mas AHY dan juga Mbak Puan ini akan mendapatkan sebuah manfaat. Tentunya yang diharapkan tidak hanya Mas AHY saja tapi juga Partai Demokrat. Begitukah yang akan dilihat oleh Partai Demokrat? Manfaatnya jauh lebih banyak jika merapat ke PDIP dibanding masih berada dalam KPP. Begitu kalau soal manfaat itu ya, ya namanya orang bersilah turahmi begitu ya pasti ada manfaatnya lah, mungkin tidak. Itu dia. Baik dalam hubungan antara kemanusiaan, pakai konstruksi sosial, agama dan lain-lain begitu. Dari sudut manapun kita melihat silah turahmi itu tidak ada yang kuruh gitu. Kalau kaitannya dengan koalisi yang kamu tanyakan, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, sampai per saat ini Partai Demokrat itu masih ada di koalisi perubahan. Jadi kalau soal hasil pertemuan nanti karena memang belum terjadi ya, tidak elok juga kemudian kita berandai-andai kan. Tapi yang pasti saya ingin menegaskan begitu, walaupun misalnya selama ini dalam pandangan publik hubungan antara PDIP dan Demokrat ini agak dingin begitu. Namun terkait nilai-nilai itu kami sama dalam banyak kesempatan. Misalnya soal menunda pemilu kemarin, kemudian soal perpanjangan masa jabatan presiden dan lain-lain begitu. Tanpa kami ada berkomunikasi begitu, nilai-nilai ini sama. Jadi nilai-nilai Pak SBE, nilai-nilai Ibu Megawati begitu itu sama tuh. Jadi itu makanya Pak SBE tadi menyatakan pasti ada manfaatnya, sama seperti disampaikan oleh Pak Sasto begitu. Jadi jangan beruluh kemudian kita menyempitkan apa namanya itu, arti pertemuan ini menjadi hanya sekedar membahas soal hal-hal praktis begitu lah. Soal-soal hal-hal politik praktis, pilpres. Jadi ini hal yang lebih besar lagi nih Fanny, ini bisa berdiskusi nanti soal permasalahan bangsa, soal pemilu kita besok dan lain-lain. Concernnya banyak, concernnya sama ya Bang Jansan antara Demokrat dan juga PDIP? Bagaimana? Concernnya sama begitu kan, kalau membahas hal yang lebih besar berarti concernnya ada yang sama dong, saling bercinggungan. Iya dong, untuk pemilu besok harus kita jaga tuh. Itu dia, dia berjalan dengan baik, damai, demokratis. Itu dia, soal kerjasama nantilah, ya kan? Orang bertemu aja belum. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama dong? Apa-apa aja? Mengandai-andaikannya begitu. Bagaimana? Tidak menutup kemungkinan akan ada kerjasama jika memang situasinya memungkinkan. Yang pasti, yang pasti ya, pertemuan besok itu sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami, kemudian Mas Hasto, itu fokus silaturahmi dan apa namanya membangun komunikasi politik antara PDIP dan Demokrat, antara Mbak Puan dan Mas Ahaye. Oke, jadi fokusnya itu sepanjang yang saya tahu ya, belum terkait soal tawaran kerjasama. Jadi, itu makanya saya katakan tadi, bertemu ini aja kan sudah surprise. Kalau kemudian nanti pasca pertemuan itu ada surprise yang lain, kita tunggulah. Karena belum bertemu, kemudian kita komentari, kemudian kita raba-raba, kita andaikan, hasilnya nanti akan begini kan tidak tepat ya, tidak pas ya. Tapi yang pasti itu tadi, sampai persaat ini posisi Partai Demokrat itu ya, kami masih ada di koalisi perubahan. Dan terkait pertemuan ini juga, sudah dikabarkan oleh Sekjen kami ke tim kecil yang ada di koalisi perubahan. Jadi, teman-teman koalisi kami dan sederhana PKS juga tahu akan adanya pertemuan ini. Oke, tidak ada yang bereaksi apapun ya, kalau misalnya dari Ketua DPP PKS, Madani Alisera sendiri sih juga menyambut baik begitu ya. Karena dalam piagam koalisi perubahan yang ditandatangkan oleh tiga partai begitu, memang tidak ada larangan. Untuk masing-masing partai itu berkomunikasi dengan partai politik yang lain. Jadi, termasuk kemudian misalnya, seperti teman-teman Nasdem, juga kan bertemu juga tuh. Mereka bertemu juga misalnya Pak SP dengan Pak LBP yang tidak ada masalah. Teman-teman PKS bertemu juga kemarin dengan Bang Sandi dan lain-lain yang tidak ada masalah. Jadi, sekali lagi begitu ya, pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye ini, ini masih di level membangun silaturahmi dan komunikasi. Jadi, bertemunya dua pemimpin muda begitu, yang kedepan akan memimpin kita. Dan sekaligus juga ini bagus untuk publik. Karena ini kan aktor-aktor utama pemilu kita besok. Jadi, kalau kemudian para aktornya ini udah rukun, begitu bisa saling bertemu, saling berkomunikasi. Ya, rasanya sih ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Deddy tadi, pemilu kita besok, apa namanya, lebih gembira lah. Nah, jadi lebih sejuk ya, lebih nyaman untuk seluruh pesertanya termasuk untuk para pemilih di luar sana. Dan, visi dan misi rasanya akan menjadi apa ya, salah satu hal yang akan memenuhi ruang publik kita begitu dalam pemilu besok. Oke, baik. Nah, kalau Mas Deddy sendiri bagaimana menanggapi tadi pernyataan atau katakanlah analisis sementara dari Bang Ray begitu. Kalau, ini betulkah strategi PDIP juga, ya tidak hanya untuk menangkan Pak Ganjar, tapi tentu saja mengalahkan lawan-lawannya begitu. Saya kira terlalu jauh ya, tetapi kan kita sulit menepis yang namanya interpretasi, persepsi, analisa, itu kan terserah masing-masing orang. Tetapi seperti saya sampaikan tadi, tujuan utama kita adalah untuk membuat peradaban politik kita menjadi lebih teduh gitu ya. Karena kan yang namanya pemilu ini natural dan harus. Karena melalui pemilu kita bisa melakukan suksesi kepemimpinan. Jadi, tidak perlu tegang-tegangan gitu ya. Dan kita ingin ke depan itu benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Bahwa yang namanya pemilu itu ya pesta demokrasi. Bahwa kita itu untuk memilih pemimpin berdasarkan kemauan rakyat itu sendiri. Karena tugas partai politik kan mengantarkan para pasangan capres dan cawapres ini nanti berpentestasi gitu ya. Nah, yang paling penting saya kira buat publik ya. Terutama buat PDI Perjuangan. Untuk menunjukkan bahwa kita ini biasa punya niat yang sama ya. Meski mungkin cara pandang, meski mungkin pendekatan, paradigma berpikir berbeda-beda. Tapi tujuannya sama gitu. Dan kita tidak terlalu jauh memikirkannya. Nah, walaupun politik itu seni segala kemungkinan, impossible atau oposibel gitu ya. Tetapi kan itu terpulang pada nanti partai masing-masing. Sejak awal Sekjen sudah bilang bahwa PDI Perjuangan menghormati koalisi yang sudah dibentuk oleh tiga partai pendukung Anies Baswedan. Dan kita tidak punya sejarah atau niat untuk menggoreng-goreng atau memecah belah gitu ya. Saya kira itu partai-partai itu sudah sangat dewasa semua. Jadi jikapun ada titik temu apakah itu persoalan bangsa, apakah itu persoalan kepemiluan, apakah itu soal apa namanya sistem demokrasi. Saya kira itu nanti biarlah berproses gitu ya. Kita lihat, yang jelas kita menghormatilah apa yang sudah dibangun oleh partai pembuat koalisi ini ya, perubahannya Pak Anies Baswedan. Kita berharap ini menjadi benchmark baru ya. Karena kan tadi seperti Ibu Janssen mengatakan bahwa masa depan kita itu ya ada di, apa namanya, Mbak Kuan dan Pak AHY. Tapi meski bukan berarti Ibu Mega dan Pak SBY sudah tidak relevan gitu ya. Tetapi kan kita mau membangun masa depan dari hari ini gitu. Jadi saya kira ini contoh yang baik sehingga dinamika kepemiluan kita itu tidak diisi dengan segala kecurigaan, dengan segala apa namanya, pandangan-pandangan personal yang bisa memecah belah kita sebagai anak bangsa gitu. Tapi kembali terpulang ke masyarakat kalau menurut kami. Niat kami sejak awal, niat Ibu Puan, niat Mbak Mega, Bu Mega, itu adalah bagaimana merajut kebangsaan gitu ya. Karena tidak bisa kita menghindari pemilu itu adalah sebuah kontestasi. Tapi sebuah kontestasi yang berguna membangun peradaban, bukan menimbulkan bibit-bibit perpecahan, saya kira itu. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga dong jika, ya katakanlah dari PDIP sendiri, jadi apakah mempertimbangkan begitu Mas Agus sebagai salah satu bakal calon pendamping Pak Ganjar? Ya saya kira, kan sudah disampaikan oleh Ibu Puan langsung ya, bahwa ada sekitar 10 nama, di mana Pak Ahaye, Pak Muhaymin itu masuk di dalam usulan-usulan yang ada. Dan itulah PDIP perjuangan, namanya dinamika internal itu kita ada, sampai ketika kemudian partai mengambil keputusan. Dan saya kira nama-nama ini kan diolah, digodok, didalami, kemudian didiskusikan dengan berbagai pihak, dari berbagai spektrum, itu nanti saya kira pada akhirnya adalah tentu untuk kebaikan bersama. Karena politik ini kan tujuannya kebaikan bersama, Mbak. Baik, baik. Tuh Bang Jansen, Mas Agus masuk dalam bursa calon pendampingnya Pak Ganjar? Ya, kita surprise juga kemarin ketika Mbak Puan menyampaikan Mas Ahaye begitu ketemu kami menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh teman-teman PDIP menjadi pendamping Mas Ganjar, begitu lagi ya. Dan memang dalam banyak survei juga ya, nama Mas Ahaye ini selalu di tiga besar memang. Kalau untuk posisi calon wakil presiden. Tetapi lebih jauh begitu ya, nantilah kita tunggu begitu pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Ahaye. Karena terlalu prematur kemudian kalau kita membahas itu saat ini. Karena sekali lagi, apa yang kami pahami begitu ya, pertemuan besok itu sebagaimana juga disampaikan oleh Mas Sasto kepada Sekjen kami Bang Tunggu Rizky, kemudian disampaikan kepada kami. Besok adalah pertemuan silaturahmi komunikasi antara Mbak Puan dan Mas Ahaye. Sisanya nanti kita tunggu pasca pertemuan itu, saya tidak punya legal standing yang cukup begitu dan tidak tepat juga kemudian kita mengomentari pertemuannya belum terjadi kemudian kita meraba-raba apa isinya. Tapi ya pasti masuklah begitu dalam sektor-sektor pembicaraan yang ada ya, atau mungkin terjadi mungkin ada nanti antara Mas Agus dengan Mbak Puan seperti itu ya, Bang Jansen dan juga Mas Dedy. Baik, Bang Rik. Kalau soal Mbak Puan dengan Mas Ahaye ini, sudah sering bertemu sebenarnya tadi, Bung Dedy juga sudah menyampaikan lembaran beberapa tahun yang lalu Mas Ahaye juga akan datang ke kediaman Mbak Puan begitu, ke kediaman Ibu Mega. Kemudian Mas Ahaye juga bertemu dengan Mbak Puan di DPR begitu. Jadi walaupun memang pertemuan-pertemuan sebelumnya itu tidak pernah kemudian masuk ke soal-soal politik kekinian begitu lah, politik kontemporer begitu dia. Jadi kalau ini kan memang menjelang pemilu ini, di luar soal pilpresnya tadi, soal bagaimana cara kita menjaga demokrasi kita di pemilu besok dengan baik, juga kan penting ini untuk dibicarakan. Karena yang satu ketua umum partai, yang satu ketua DPP, PDIP sekaligus ketua DPR kita hari ini begitu, Partai Demokrat juga punya fraksi yang cukup besar di DPR, ini kan penting juga tuh untuk dibicarakan begitulah dia. Banyak ya, banyak topik yang bisa dibicarakan tentunya Bang Jansen. Nah itu makanya jangan melulu dimaknai, Pak Ansih begitu, disempitkan pertemuan besok itu hanya akan membahas soal pilpres gitu dia. Jadi terlalu kecil gitu. Tapi paling menarik untuk jadi headline begitu bagi awak media sih sebenarnya Bang Jansen gak bohong. Baik, Bang Rey. Bang Rey kalau misalnya kita bicara lagi, segala kemungkinan atau dinamika yang terjadi jelang pemilu 2024, apalagi kalau kita membahas bagaimana peta koalisi atau peta koalisi antar parpol ini Bang Rey. Kalau misalnya ketika nanti ada perubahan seperti itu, apa lagi ya namanya? Kemungkinan-kemungkinan terjadi tentunya untuk peluang baik Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Pak Anies begitu dalam pilpres 2024 melihat pergerakan manuver-manuver antar parpol ini bagaimana? Baik, Pak Feni. Kalau Bung Dedy sama Bung Jansen masih malu-malu ngomong ini. Ya biar saya yang ngomong lah ya, untuk melihatnya gitu. Karena apa gitu? Karena ini saya baru dapat lagi nih ya, saya udah ngomong 28 Oktober 2022. Dua tahun yang lalu? Itu ada beritanya nih. Iya, saya udah ngomong, kalau cuma jadi pendukung dan bukan calon di pilpres 2024, Demokrat bakal gabung KIP. Saya udah ngomong tuh. Oke. Jadi itu 8-9 bulan yang lalu kan saya ngomong. Dan apa namanya, tanda-tandanya makin menguat akhir-akhir ini kan. Nah, kapan itu akan terjadi? Kalau lagi-lagi Anies Baswedan dan teman koalisinya tidak memberi target yang diinginkan oleh AHY. Oke. Nah, oleh karena itu, jadi atau tidaknya koalisi ini terbangun tergantung pada koalisi perubahannya. Kalau koalisi perubahannya tidak meloloskan apa yang menjadi keinginan AHY ini atau demokrapa secara umum, yaitu artinya selamat tinggal, AHY akan pindah ke koalisi yang setelah dulu saya sebut KIP kan, Koalisi Indonesia Bersatu, yang dulu pandangan kita akan mengusung ganjar, atau ya akan pindah ke koalisi pendidik perkuangan bersama koalisi yang teman-temannya yang lain. Tidak akan terjadi. Oleh karena itu pertemuan ke depan, tidak akan membicarakan hal-hal yang strategis. Karena kenapa? Karena nunggu dulu sampai ada kepastian dari posisi perubahan. Nah, masalahnya adalah sampai kapan Partai Demokrat menunggu kepastian itu dari Anies dan PKS dan Uga Nasdem? Nah, itu yang perlu kita tanyakan kepada Johnson. Tapi kapan mereka bersabar? Atau sampai Juni ini? Tapi besar dugaan saya, koalisi perubahan tidak akan menyebut nama AHY buru-buru. Kenapa? Karena kemungkinan kekelihatan sekarang, Anies itu agak keberatan kalau AHY menjadi calon wakil presidennya. Sebab dasarnya sederhana kalau AHY itu jadi calon wakil presiden yang inginkan sejak dari awal, ngapain harus menunggu sampai sekarang baru dihubungkan? Itu loh kira-kira. Itu dari dulu-dulu aja. Itu artinya mungkin ada pertimbangan yang serius di Anies Paswedan untuk menimpatkan AHY sebagai calon wakil presiden mereka. Dan oleh karena itu strateginya buat lambat aja. Sampai mungkin mendekati pendetaran ke KPI. Kalau sudah mendekati pendetaran ke KPU, baru diumumkan siapa calon wakil presidennya yang besar kemungkinan bukan AHY, demokrat sudah nggak bisa apa-apa juga. Artinya harus ikut ke sini gitu. Karena kalau dia pindah ke sana kemarin dalam waktu yang singkat, ya secara teknis bisa dilakukan. Tapi kan pertimbangannya bukan hanya teknis itu saja kan. Banyak pertimbangan yang harus dibicarakan sebelum pindah dari koalisi yang satu ke koalisi yang lain. Jadi kalau seminggu sebelum, katakanlah seminggu sebelum pendetaran ke KPU, baru diumumkan calon wakil presiden, udah telah itu demokrat. Sehingga dengan begitu demokrat ya ikut aja mau diapain lagi. Itu menurut saya strategi yang tengah digodokkan, dugaan saya tadi oleh koalisi perubahan. Biarlah kita terlama sampai sejak tengah wakilnya, baru diumumkan siapa wakil presidennya, yang boleh jadi besar kemungkinan itu bukan AHY, kira-kira tidak. Sehingga dengan begitu, gitu nanti diumumkan dan bukan nama AHY, hampir tidak ada lagi waktu bagi demokrat untuk beralih atau pindah ke rahul. Mau kemanapun gitu. Nah ini strateginya oleh karena itu sebetulnya ada dua ini. Pertama, sangat tergantung pada koalisi perubahan kepindahan AHY. Tapi saat yang bersamaan juga, sangat tergantung pada kesabaran demokrat untuk menunggu jawaban dari AHY. Jadi kunjungnya? Nah jadi di demokrat sendiri bagaimana Bung San Sen? Apakah sudah ada diskusi tapal batasnya? Sampai kapan ini boleh saya enggak? Kalau udah begini, besar dugaan saya mereka pakai strategi tengah waktu. Dan soal tengah waktu ini juga udah pernah saya ucapkan dahulu, yang disampaikan saat saya diskusi di salah satu acara bersama dengan Bung Andi Malarangren. Coba di track itu. Saya udah katakan, ini akan dibuat menambang ini oleh koalisi perubahan agar demokrat tetap tanda kutipnya bersama dengan perahu ini sampai batas depan lainnya sehingga enggak ada kesempatan bagi demokrat untuk pindah perahu ke tempat yang lain. Nah ini ya, itulah strateginya. Kalau ada nanti pertemuan minggu depan, saya kira belum ada sampai deal yang sangat berius. Betul. Kecuali ya membuka pintu masing-masing, silaturahmi biasa, ya itu tadi membuat image macam-macam itu. Dan oleh karena itu, kedua part ini juga sudah diuntungkan menurut saya dengan pertemuan yang sebesarnya belum ada deal sama sekali dalamnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya bagi demokrat, pertemuan itu akan menambah bobot bagi mereka untuk negosiasi dengan koalisi perubahan. Oke. Kalau Anda tidak benar-benar serius di pilihan saya, saya sudah diterima loh di koalisi sana. Dan kira-kira gitu tuh. Oke. Sekarang kan kelihatan baik PKS maupun NASDEM mulai agak sedikit mencari gimana caranya. Oke. Baik. Bagi PDI juga mendapatkan keuntungan yang sama. Kenapa gitu? Karena saat yang bersamaan, demokrat seolah-olah membuka diri untuk tanda kutip dimasuki oleh pengaruh dan perubahan. Persis seperti yang dilakukan oleh Gibran di Jawa Tengah ketika yang bergandengan dengan Pak Prabowo dalam satu momen dan beberapa kali momen itu artinya Jawa Tengah dipersilahkan oleh Gibran untuk dimasuki pengaruhnya oleh Pak Prabowo. Oke. Implikasinya bisa sangat serius. Baik, baik. Tapi berarti pertanyaannya sekarang begini. Ketika kalau misalnya kita melihat keuntungan secara politik atau elektoralnya ya bisa mutualisme begitu bagi Partai Demokrat dan juga PDIP. Tapi bagaimana dengan akar rumput begitu suara dari para ya akar rumput masing-masing parpol mungkin ini juga menjadi pertimbangan sendiri Mas Deddy dan juga Bang Janssen sekaligus sebagai closing statement masing-masing. Mas Deddy dulu deh. Ya, saya tidak mau terlalu jauh ya apa namanya menarik kesana kemari karena apapun itu masih pasti sifatnya spekulasi. Yang penting bagi kami adalah bahwa kita ingin apa namanya ruang politik kita itu dipenuhi dengan diskusi-diskusi ya apa namanya pertemuan-pertemuan yang mencairkan suasana gitu ya karena implikasi kalau elit politik itu tidak apa namanya tidak bisa nyambung adalah ketegangan di tingkat rakyat di tingkat pemilih dan saya kira itu tidak sehat. Bagi kami pemilu ini adalah soal yang biasa dan komunikasi ini harus sifatnya gitu ya mengikuti apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini komunikasi dan dialog silaturahmi tetap terjaga meskipun di tengah perbedaan-perbedaan pandangan. Baik itu apa namanya dari ujung ke ujung atau hanya sedikit perbedaan maka kita perlu tetap berkomunikasi. Kami berkomitmen menjaga demokrasi membangun peradaban demokrasi yang baik. Kami menghormati komitmen-komitmen demokrat dengan partai-partai yang di dalam koalisinya dan kami juga tetap berproses karena munculnya nama Pak Haye itu juga sesuatu yang alamiah di kita gitu ya sehingga usulan dari Ibu Puan untuk bertemu dan berdialog dengan demokrat nanti berdialog dengan PKB juga adalah bagian kita membangun kebersamaan. Tanpa bersama saya kira sulit membangun bangsa ini. Oke. Bang Jansen. Yang pertama jelas kami menyambut positif ya pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Haye ini karena ini kan untuk kebaikan kita bersama jadi minimal kebaikan hubungan antara PDIP dan demokrat begitu lebih jauh lagi tentu ini oksigen bagi demokrasi kita kebaikan juga untuk publik yang kedua saya pribadi begitu atau kami tidak mau berandai-andai terkait apa nanti hasil pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Haye itu nanti kita tunggulah pada waktunya yang ketiga apa yang disampaikan oleh Bang Ray tadi karena beliau pengamat begitu dan katanya analisa ya sah-sah saja walaupun yang paling tahu itu kan kami yang menjalani itu dia yang masih sampai per saat ini Partai Demokrat masih konsisten dan solid berada di koalisi perubahan dan kita mendukung Mas Anies Baswedan menjadi calon presiden jadi Partai Demokrat tidak dalam posisi begitu ingin loncat dari perahu nih tidak karena kan koalisi perubahan ini Demokrat itu adalah bagian dari pendirinya kita adalah owner dari koalisi itu dan dalam banyak kesempatan juga Ketua Umum kami Mas Ahaye secara imperatif terang dan tegas sudah menyampaikan kami tidak akan pernah menyerah untuk kemudian membawa koalisi perubahan ini berlayar kecuali kemudian koalisi ini sendiri yang menyerah dan sampai per saat ini belum ada tanda-tanda untuk menyerah ini koalisi ini itu dia mungkin penutup dari kami kita doakan ya pertemuannya nanti berlangsung dengan lancar kemudian kemudian dua tokoh muda kita ini dua pemimpin masa depan kita ini bisa menyampaikan nanti generasi dua-duanya sama-sama generasi ya karena politik ini kan ruang publik ini kan untuk kebaikan bersama jadi apapun hasilnya harus disampaikan ke publik begitu lah sama seperti pertemuan Mbak Puan dan Mas Ahaye ini tidak ada kita tutup-tutupi pihak PDIP terbuka pihak Demokrat juga terbuka semoga juga nanti hasilnya juga terbuka disampaikan kepada publik sehingga kemudian tidak timbul tafsir-tafsir yang lain atau apa namanya itu salah persepsi yang lain baik-baik termasuk juga jawaban ya kalau misalnya ada yang menawarkan jawaban dari pihak yang dapat tawaran tersebut termasuk juga Partai Demokrat begitu juga ditunggu begitu Bang Jansen kira-kira kapan timing yang tepat untuk menyatakan jawabannya dan sekaligus apakah bisa mengubah atau memperbaharui begitu jalannya pemilu 2024 mendatang terima kasih sebelumnya atas insight-nya dan juga dialognya pada malam hari ini Mas Deddy Sitorus Bang Jansen Siti Daun dan juga Bang Rai Rangkuti kita ganggu lagi di lain kesempatan ya karena tampaknya masih akan ada pembicaraan setelah pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Agus Aharimurti Yudhoyono selamat malam Bapak-Bapak sehat selalu sampai jumpa Pemirsa MSN News Prime masih akan kembali tetaplah bersama kami